Kita kembali di Indeks Sepekan. Pemirsa belasan mahasiswa PMII Ponorogo menggeruduk kantor KPU dan Bawaslu Ponorogo. Mereka meminta penyelenggara dan pengawas pemilu itu deklarasi bersama untuk menggelar pemilu yang berkualitas, jujur dan adil. Belasan mahasiswa PMII Ponorogo melakukan aksi turun jalan. Mereka mendatangi kantor KPU dan Bawaslu setempat dengan tuntutan penyelenggaraan pemilu aman dan damai tanpa adanya polarisasi. Ketua PCPMI Ponorogo Hanif Zain memandang praktik kekuasaan menggerus nilai demokrasi termasuk pernyataan Presiden Joko Widodo yang boleh berkampanye dan memihak beberapa waktu lalu. Hal tersebut dinilai blunder. Ya aksi ini sebenarnya turunan dari aksi yang ada di pengurus besar PMII yang ada di Jakarta dua hari yang lalu. Jadi kami yang ada di daerah juga melakukan persolidasi dan sesuai dengan garis-garis yang ada di organisasi PMII. Jadi PMII hari ini memandang bahwa praktik-praktik kekuasaan hari ini sudah menggerus nilai-nilai demokrasi. Mulai dari pernyataan statement Presiden yang blunder ya mengatakan bahwa Presiden boleh mengikuti kampanye dan lain sebagainya ini kami PMII menilai bahwa ini mencederai rasa demokrasi. Walaupun Presiden beralasan secara konstitusi dan lain sebagainya tapi bagi kami Presiden selaku pemimpin negara, tokoh negara ini sangat tidak baik untuk pendidikan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Pemilu hari ini kami harapkan terjadi pemilu yang damai tidak terjadi polarisasi yang begitu besar di masyarakat sehingga setelah pemilu selesai masyarakat bisa kembali beraktifitas dengan baik dan tidak ada gejolak konflik yang berkepanjangan. Komisioner KPU Ponorogo Arwan Hamidi menilai aksi mahasiswa sebagai sikap yang bagus khususnya deklarasi bareng agar pemilu berkualitas jujur dan adil. Pemilu sangat mengapresiasi ya semua kaitannya penguatan demokrasi salah satunya dari asli dari tahun 4 tahun ke-4 ini ya ini pengurut kami adalah penuh untuk mengembangkan pemilu akan lebih baik demokrasi dan semakin kualitas pemilu. Dua kami sudah menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa, milia, yang sangat bersupport kegiatan peneranganan pemilu. Komitmen kami tentu sesuai undang-undang ya jadi kami bekerja sesuai undang-undang sesuai aturan yang ada sesuai PKPU dan sesuai keputusan KPU tentu kami akan berkomitmen. Satu itu, kemudian dua bentuk-bentuk hubungan semacam pahit ini adalah KPU berkomitmen bekerja sesuai undang-undang dan keputusan KPU aksi mahasiswa menemukan lembaga itu untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih baik demokratis dan berkualitas. Deklarasi pemilu damai dan keputusan KPU berkomitmen keputusan KPU berkomitmen keputusan KPU. Terima kasih telah menonton!